Benaspati 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 Rani! Benaspati Jadi begini sikap kamu kalau di rumah? Kamu lebih seneng nongkrong sama teman-teman kamu di kafe? Ketiba pulang ke rumah jadi istri yang baik, iya? Aku itu tadi bukan nongkrong, aku itu kerja-kerja meeting Kamu pikir aku bodo apa? Meeting itu di kantor Jam segini nongkrong di kafe, kumpul sama teman-teman itu meeting Terserah kalau kamu gak mau percaya sama aku Aku gak mau berdebat sama kamu karena aku capek Aku capek cari nafkah Kamu tuh ya? Lebih perhatian sama teman-teman kamu Ketimbang omongan sama teman-teman kamu Ya apalagi sih kamu te... Kak itu apa kak? Aku juga gak tau Enson aku! Berapa kamu gak suka? Yang lebih gak aku suka Kamu gak mau dengerin omongan aku Artinya kamu gak pernah mau ngajarin aku sebagai suami kamu Apa perlu? Aku ajarin kamu biar jadi istri yang baik Perlu! Kamu pikir kamu udah jadi suami yang baik, ya? Kayak gini kamu jadi suami yang baik Kasar sama istri Aku kasar sama kamu itu gara-gara kamu Kamu gak bisa diatur Kau pikir aku apa? Kapan waktu kamu ngelayarin aku? Kapan waktu kamu ngelayarin aku? Kapan waktu kamu ngelayarin anak-anak? S Sensi Ibu Oh Oh, jadi kamu mau tidur sama anak-anak? Gak mau lagi tidur sama aku? Udah, ayah cuma lagi marah aja. Nanti juga ayah baik lagi ya. Oh, jangan-jangan kamu kayak gini gara-gara kamu udah kerja. Iya. Terus punya teman-teman baru. Oh, kamu punya selingkuhan. Enggak! Kamu tadi di kantor ngapain sama Sherwood itu? Iya, kan aku kerja. Aku ke kantor ya buat kerja, gak ngapa-ngapain lagi. Jangan bohong, Kam. Siapa, Mas? Jess, sorry, Kang. Tadi aku lihat kamu ditarik orang luar kantor. Itu siapa ya? Kamu gak apa-apakan? Kamu bohong ya sama aku ya? Ngapain dia chat kamu kayak gini? Malam-malam jam segini lagi? Hah? Ayo, ngaku kamu. Aku gak bohong, aku gak selingkuh. Kalau kamu gak bohong, kalau kamu gak selingkuh, ngapain dia perhatian sama kamu kayak gitu? Kamu yang namanya Rudi ya? Aku peringetin sama kamu ya. Jangan pernah ganggu isi ruang lagi. Ingeti tuh. Mas, Mas, papain sih kamu ngapain sih? Malu aja. Kamu gak kenapa-napakan? No problem, Jessy. Eh, eh, eh. Maafkan ya, Pak. Apa-apa sama saya, Pak? Kamu ngapain? Dekati-dekati ya, ngapain? Kamu gak apa-apa, kan? Gak apa-apa, Jessy. Aku bebek aja. Halo. Halo. Mas. Aku disuruh lembur nih sama bos aku. Banyak kerjaan yang harus aku selesain hari ini. Gak, 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 gak. Gak bisa, gak bisa. Kamu gak aku kasih izin lembur. Iya, tapi kan aku gak bisa nolak bos aku. Seenaknya kayak gini, itu kok aku dipecat gimana? Aku tunggu sekarang. Kalau kamu gak keluar, aku yang masuk dalam. Kalau kamu mau lembur juga, boleh. Asal aku ada di samping kamu. Kamu ngapain sih kesini? Ngapain tuh kesini? Kan tadi aku udah ngomong sama kamu. Aku kasih izin kamu lembur. Asal aku ada di samping kamu. Aku gak mau. Kamu nanti selingkuh di belakang aku. Ih, dimalu aja. Melihat perilaku suamiku yang arogan, beruntung atasanku dapat mengerti. Assalamualaikum. Selamat malam. Ayah tahu. Kalian asik belum makan, kan? Makanya, ayah beliin sotomi buat kalian semua. Buat ibu juga. Tapi ya, kita udah makan. Ditraktir sama om Rudy. Oh, udah pada makan siang ya? Hari ini kamu makan bareng sama dia. Besok ngapain? Tidur sama dia. Istri tukang seringkuh. Dia bukan seringkuh anak aku. Mataku gak sengaja ketemu dia. Itu aja. Tidur sama dia. Tidur sama dia. Tidur sama dia. Sini. Ayo. Ah, lepasin. Ah, ah. Ah, buka yang itu nyaman. Bukain. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Loli? Ken? Loli? Ken? Loli? Ken? Kenapa bu? Kalian gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa. Ya bu, kenapa? Jesse, itu peringatan terakhir buat kamu. Kalau kamu berani ketemu sama laki-laki lain di belakang aku, sampai kapanpun kamu gak akan pernah lihat mana kamu laki-laki. Ingat! Terima kasih. Jesse, mana sarapannya? Mau banget sih. Dimas, cuma bikin nasi goreng, itu juga nasi sisa kemarin. Soalnya kita udah gak punya lagi apa-apa buat dimasak. Yaudah, kalau gitu. Kamu ngutang di warung. Di warung dimana? Warung mana yang jaman sekarang masih terima ngutangan? Terus kamu mau apa? Mau apa? Ya aku maunya kamu ngasih aku uang lah. Buat bayar listrik, buat bayar sekolahnya Ken, buat sehari-hari. Aku gak ada uang! Aku gak ada uang! Makanya kalau kamu memang gak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, suruh aku kerja aja biar aku kerja! Sampai kapanpun, aku gak akan pernah kasih kesempatan kamu untuk selingkuh! Curin mata kamu! Makan! Makan! Eh! Beh! Bangun kamu! Bangun! Ada apa sih mas? Apain mas? Aku mau buktiin sama kamu. Kalau aku mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga. Iya tapi ini dari mana? Kamu gak usah banyak tanya. Tapi tolong kamu kasih tau sama ibu kamu. Jangan pernah menamaikan aku lagi! Mbak Jessie! Mbak Jessie! Mbak Jessie! Mbak Jessie! Kok semalam saya lihat tuaminya masuk ke rumah janda sih? Janda kaya loh! Zaman sekarang kan lagi banyaknya pelakor! Bisa aja! Aduh ibu kayak gitu dong jadi malu ini! Itu kan mas Iwan. Kok dia sama penumpangnya sedekat itu sih? Eh! Kalian dari mana? Dari rumah mama. Kok kamu gak hijau sama aku sih? Iya anak-anak kangen sama mama. Aku nih capek-capek kerja tapi kamu pergi keluar rumah gak ngomong lagi! Jangan-jangan kamu sengaja titipin anak terus kamu pergi dengan selingguhan kamu tuh! Iya kan? Dari mana sih kamu berpikiran picik kaya gitu? Aku aja bisa loh berpikiran positif tentang kamu walaupun aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kalo kamu dipeluk sama penumpang kamu! Benaspati. 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 Rani! Rani!